Halo semuanya, selamat datang di BTC Dana Indonesia. Berlaku nama saya Lily, presenter BTC Dana Indonesia. Hari ini, Kamis 15 April 2021, saya akan memberikan informasi pasal ter-after date. Disimak ya. Market updates pada hari ini itu pada pukul 8.30 pagi, ada tingkat pengangguran Australia pada bulan Maret. Pada pukul 13 siang, ada nilai akhir IHK bulanan Jerman pada bulan Maret. Pada pukul 13.45 siang, ada IHK bulanan Perancis pada bulan Maret. Pada pukul 19.30 malam, ada tiga data. Yang pertama, jumlah klaim tunjangan pengangguran Amerika Serikat hingga 10 April. Yang kedua, tingkat penjualan retail Amerika Serikat pada bulan Maret. Dan indeks manufaktur New York dan Richmond Federal Amerika Serikat. Pada pukul 25 malam, ada tingkat produksi industri Amerika Serikat pada bulan Maret. Pada pukul 21 malam, ada indeks pasar rumah NAHB Amerika Serikat pada bulan April. Pada pukul 21.30 malam, ada persediaan gas alam mingguan EIA Amerika Serikat hingga 9 April. Untuk data terakhir atau kesokan hari pada pukul 2.45 dini hari, ada pidato Clarida Federal Amerika Serikat. Nah, key point hari ini yaitu mengenai laporan simpanan gas alam. Laporan simpanan gas alam di Energy Information Administration atau EIA menghitung perubahan kuantitas gas alam dalam maki kubik yang disimpan di penyimpanan bawah tanah selama minggu lalu. Walaupun ini adalah indikator Amerika Serikat, data ini cenderung memiliki efek lebih besar terhadap luar Kanada karena besarnya sektor energi Kanada. Nah, demikian setelah simpel pasar hari ini. Semoga trading Anda di BTC Dana berjalan dengan sukses ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video kami karena kami akan memberikan aktivitas, bahan, dan strategi untuk membantu Anda meskipun uang lebih banyak. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.